Oke, kali ini kita akan melanjutkan strategi test listening bagian VAT-E, strategi ketujuh. Strategi ketujuh adalah, listen for negative expressions. Jadi, ekspresi negatif seringkali ada dalam dialog pendek. Dan jenis kerespon yang paling benar pada sebuah kalimat negatif, umumnya adalah, sebuah kalimat positif yang berisi sebuah kata dengan makna yang berlawanan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Si pria berkata, How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Dan si wanita berkata, They didn't drive slowly on the trip to Maine. Dan si narator berkata, What does the woman say about the trip? Nah, di dalam buku tes kalian, atau screen komputer kalian, kalian akan membaca, A. They dropped weather quickly. B. They couldn't have driven more slowly. C. They wanted to travel slowly to Maine. D. They didn't drive to Maine. Nah, sekarang mari kita lihat kalimat orang kedua. B. They didn't drive slowly on the trip to Maine. Maksudnya adalah, bahwa mereka mengendarai dengan cepat. Coba perhatikan jawaban yang menggunakan quickly. Kata berlawanannya adalah slowly. Jadi jawabannya adalah A. D. They dropped rather quickly. Sedangkan jawaban yang ada kata slowly, itu adalah jawaban yang salah. Di sini saya akan memberikan beberapa tipe-tipe ekspresi negatif. Pertama, regular negatif, yaitu not, atau end first of end. Contohnya, Tom is not sad about the result. Jadi untuk tahu jawabannya adalah, not sad, tidak sedih. Yang mana maksudnya adalah bahagia. Di sini, katanya adalah happy. Kemudian ekspresi kedua adalah, seperti nobody, known, nothing, never. Contohnya, nobody arrived on time. Untuk menjawabannya adalah, berlawanan. Yang mana kata nobody on time, maksudnya adalah, tak seorang pun tepat waktu. Yang mana artinya adalah terlambat, atau late. Kemudian, contoh kedua, sell never works hard. Maksudnya adalah, tidak pernah bekerja keras. Atau, malas. Di sini jawabannya adalah lazy, lawanannya. Kemudian, negatif yang menggunakan prefix. Seperti an, in, dan this. Di sini contohnya, the fashion was insane. Insane, maksudnya adalah tidak waras. Kalau sane, waras. Jika bertambah in di depannya, itu menjadi tidak waras. Yang mana maksudnya adalah, gila. Nah, jawaban yang paling tepatnya adalah, crazy. Oke, sekian dari video strategi ketujuh. Strategi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.